Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan video Dhani Ikan Hias di video kali ini Abah menyampaikan bagaimana perawatan aquascape agar selalu tumbuhannya tetap kinclong bersih dan selalu hijau apalagi kalau disatukan dengan ikan ya karena kotoran dari ikan dari pakan akan nempel di daun contohnya seperti ini ya nah ini kotoran itu pasti ada ya kotoran itu nempel di daun baik itu kotoran dari ikan juga dari pakan sisa pakan yang tidak termakan gitu ya ini kan ikan kapi banyak ini ya ikan kapi di dalam akuarium ini ya bagaimana sih supaya tetap bersih tetap chlorophyll ya chlorophyll dari dari tanaman aquascape nya ini tetap terjaga ya tentu kita menginginkan bahwa daun aquascape nya ini tetap segar ya tetap hijau tentu sangat sulit ya untuk perawatannya kecuali bagi penghobi ya penghobi yang sejati akan berusaha selalu menjaga merawat ya aquascape nya ya diantaranya yaitu filter ya ini saya menggunakan filter ya hang water ya hang hang filter ya atau filter yang gantung ya bisa dibeli di toko aquarium atau online ya seperti ini fungsinya itu dia menggantung yang kayak aerator ya juga gak kayak filter biasa ini tinggal ditempelin aja di di atas aquarium di pinggirnya ini ya ada pegangannya nah kalau tampak dari atas seperti ini ya jadi syaratnya itu kalau pingin airnya jernih daunnya tetap hijau dan syukar diantaranya filter ya filter air ya yang digunakan hang water cocok lah buat aquascape yang kedua kita gunakan juga yaitu keong nah ini ini bukan keong sembarang keong ya warnanya juga indah belang belang ya kayak zebra gitu ini keong ini berfungsi untuk pembersih alga ya dan kotoran yang lain ini keong ya keong turbo kita bisa beli di toko ikan hias online atau di abad sekali ya bisa pesan abad juga sambil jualan gitu jadi saling menguntungkan bikin konten ya jualan begitu ya ajas manfaat menjalin tali silaturahmi itu kan warnanya itu bagus ya keong nya ini belang belang gitu ya itu pembersih alga ya pembersih kotoran banyak ini di dalam tank ini untuk keong nya terus pembersih yang kedua apalagi banyak sih sebetulnya mah cuman kalau abad sementara saya abad kasih tau pembersih alga yang lain diantaranya yaitu udang hias nih ada udang hiasnya udang hiasnya udang hiasnya warnanya kuning kuning ada yang hitam juga ya tuh ini pembersih agak juga ini bagus ya untuk membersihkan kotoran ya jadi kesimpulannya untuk membersihkan akuarium yang tipenya aquascape ya menggunakan filter yang baik ya yang cocok jadi pemilihan filter juga gak sembarangan gitu gak sembarangan pilih gitu ya jadi kalau pengen dekorasi tumbuhan ini yang cocok itu ini filter gantung atau hang filter ya lebih cocok gitu ya gitu kalau untuk dekorasi tanamannya ini banyak ya ini aquascape ya ini gak akan apa tubuhan airnya ini tidak akan lari gak akan melayang ke atas ya tertahan ya karena gelombang ini gak terlalu gede begitu demikian panggilan dari Abah mudah-mudahan bermanfaat kita ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh